Dapur misal berikut kita simak konferensi pers di posko operasi Damai Kartens 2024 di Mako Brimo Batalion B Timika terkait keberhasilan Satgas Damai Kartens dalam membebaskan pilot Susi Air. Pekan-pekan wartawan sekalian, saya terima kasih sudah menunggu lama mungkin dari pagi. Berita juga sudah rilis ya sehingga kami, Kami dan Polri kita akan membuat berkulis selalu segini pada kesempatan ini. Jadi tadi siang pada pukul 11.36, Sandra, yaitu pilot Susi Air, tetap bersama Philip Martin. Martin, Mark Phillips telah mendarat dari kampung Yuguru di Lanut Timika, di waris Katiai. Jadi yang bersangkutan, sebagaimana kita ketahui, telah di Sandra cukup lama, sekitar 1 tahun 7 bulan, yaitu pada tanggal 7 Februari 2023. Alhamdulillah, puji Tuhan, berkat kerja keras dan kerjasama kita semua, TNI, Polri, Pementerian, dan seluruh pihak yang terkait, yang bersangkutan, Sandra berhasil bebas pada hari ini. Untuk itu pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan saya selaku Pangkogak Wilhan Tiga. Ada juga di sini Pak Asok, Kapolri, Pak Kapolda, Papua, kemudian Rekan-Rekan, Kasdam, Kemudian Pak Kapolda, Kemudian Pak Kapolda, Kemudian Karo Kerma, Sopka Polri, Bangkau Obskut Tiga, Kasapgas Elang, Kas Pogak, Kauil Hatiga. Kami mengucapkan terima kasih pertama kepada Presiden Kepublik Indonesia, Bapak Jokowi Dodo, atas support selama ini yang telah beliau berikan pada TNI dan Polri dalam penanganan penyelan ini. Dan juga kepada Panglima TNI, pada Bapak Kapolri, yang telah memberikan arahan dan juga support pada kami di sini, dan seluruh pihak yang terkait. Tadi begitu mendara, sesuai prosedur yang ada, kami melaksanakan treatment, pertama kita melaksanakan pengecekan kesehatan, Alhamdulillah yang bersangkutan cukup stabil, walaupun berat badan turun secara drastis, tetapi beliau sehat. Kemudian untuk psikologi, kita juga sudah melaksanakan counseling, counseling cukup baik, tidak ada tanda PTSD, sehingga yang bersangkutan layak untuk kita segera terbangkan ke Jakarta. Jadi rencana, sore hari ini, setelah press release, kita akan terbang, membawa beliau ke Jakarta, untuk kemudian dilaksanakan proses berikutnya. Jadi itu, sementara dari saya, mungkin sesuainya dengan tambahan dari Pak Asok, Pak Kota. Kemudian satu lagi, saya juga ingin memberikan penghargaan, dan penghormatan setinggi-tingginya, kepada prajurit TNI dan KORI, yang telah gugur dalam rangka proses pembebasan sanggara ini. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om yang terhadap Tuhan yang mahu kuasa, karena berusaha mengikmatnya yang kita peroleh, ini khususnya, kita TNI Polri berbahagia, karena sejak tanggal 7.10.2012, pilot susi air tagas nautan kemar, itu disanggara oleh KKD. Dan Alhamdulillah, puji Tuhan, hari ini telah dibebaskan, dan telah kita terima dalam kondisi fisik, secara fisik, tadi sudah disampaikan oleh Pak Panglima Bogak begitu sehat dan proses negosiasi proses pembebasan yang kita laksanakan ini memang memakan waktu yang cukup panjang negosiasinya sejak yang bersangkutan ditahan jadi prosesnya memang panjang dan karena dari hari ke hari sampai kurang lebih satu tahun 29 bulan yang baru yang bersangkutan bebas dan kemarin memang tanggal 16 ya memang rencananya akan dilepaskan karena pas ulang tahunnya yang bersangkutan tanggal 16 ya tapi karena masih ada prosedur-prosedur lain sehingga baru sekarang ya dilepaskan saya kira itu indah pada waktunya hari ini memang waktunya untuk bersangkutan bebas saya kira itu terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh saya akan tampilkan Pak Phil Martins saya akan sedikit memberikan statement tapi kita tidak buka pebanyakan karena yang pertama terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton dan sehat dan terima kasih telah menonton oke terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih